Permisah setiap tahunnya, tanggal 27 September, diperingati sebagai Hari Bakti Post dan Telekomunikasi atau Postel. Tahun ini merupakan peringatan ke-79 dengan mengusung tema Nusantara Digital untuk Indonesia Maju. Dalam rangka peringati Hari Bakti Post dan Telekomunikasi, dikelar upacara peringatan Hari Bakti Post dan Telekomunikasi ke-79 di Bandung. Acara dipimpin oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Dezar Patria. Sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas jasa dan dedikasi pahlawan Postel, upacara Hari Bakti Postel turut mengundang sejumlah veteran. Dalam kesempatan ini, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika memberikan penghargaan dari Presiden Joko Widodo kepada sejumlah insan yang berkontribusi kepada Post dan Telekomunikasi di Indonesia. Wamin mengajak generasi muda Indonesia melanjutkan perjuangan untuk memajukan Post dan Telekomunikasi Nasional. Menurut Wamin Kominfo, jasa para pahlawan Postel harus dimaknai dengan sikap optimisme dan menumbuh kembangkan industri Post dan Telekomunikasi di Indonesia. Dezar Patria menambahkan, Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Nantinya pada tahun 2030, Indonesia akan mampu berkontribusi hampir 40% terhadap total pertumbuhan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Indonesia saat ini sedang berada pada titik penting di mana teknologi harus dimanfaatkan untuk mendukung upaya akselerasi transformasi digital dalam industri Post dan Telekomunikasi. Dalam hal ini, visi Indonesia emas 2045 dicanangkan untuk menjadikan Indonesia negara yang maju, berdaulat, dan berkelanjutan. Seperti yang tertuang pada dokumen RPJPN 2025-2045, transformasi digital menjadi salah satu arah pembangunan di dalam kerangka agenda transformasi ekonomi. Guna mendukung dan merealisasikan agenda itu, Kementerian Kominfo telah meluncurkan Visi Indonesia Digital 2045 sebagai salah satu alternatif petajalan transformasi digital nasional. Infrastruktur digital menjadi fundasi utama dalam menopang tiga pilar arah pembangunan Indonesia di bidang digital, yaitu ekonomi digital, pemerintahan digital, dan... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.